Halo sahabat semuanya, jumpa kembali dengan saya Om Joko pada segmen Auto Flash Miku Mita Channel Kali ini kita akan mengupas tuntas seputar motor koleksi dari Om Catur Yaitu motor yang sangat leceng yang dijuluki si Raja Jalanan Itulah dia motor Yamaha R.A. King tahun 2004 Pengen tahu lebih jauh bagaimana kondisi motor ini? Check it out! Oke Om Catur, jumpa kembali dengan kita ya Boleh Om Catur bantu cerita ke kita sebelum menjelaskan motor ini Kira-kira silahkan bisa berbagi sejarah mengenai R.A. King itu gimana sih sebenarnya? Selamat pagi Pak Joko dan teman-teman Kita sebagian besar orang mungkin tahu ya Bahwa R.A. King ini cukup menjadi motor yang bisa dibilang Melegenda juga ya Nah R.A. King itu dia berawal dari tahun 1983 Mulai ada R.A. King dengan CC 135 CC itu Dia di tahun 1983 Dan berakhirnya R.A. King itu di tahun 2008 Ya di 2008, 2009 awal dia stop produksi R.A. King Dari awal sampai R.A. King terakhir itu Hampir perubahannya tidak terlalu banyak Pak Joko Ya 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 Mesin dan lain-lain hampir sama semuanya Nah paling sedikit berbeda biasanya dia ada di listnya List tanky ya Ya kemudian warna Warna Nah di tahun 2002 dia mulai agak berbeda adalah di speedometer Speedometer agak membulat gitu? Iya speedometer di 2002 dia sudah membulat seperti ini Tadinya awalnya kotak ya Kotak, awalnya kotak Dari awal pertama benar-benar kotak Setempat seperti ini Seperti ini Bulat dulu Kemudian Lampu sen juga seperti ini Ikuti polanya ya Seperti ini Oval ya Tadinya kotak juga ya Sebelumnya juga Lebih kotak Perbedaan di tahun 2006 akhir Tahun 2007 Dia adalah R.A. King mengeluarkan tipe per jam catalyzer jadi waktu itu adalah Eric King dia mencoba untuk mengurangi gas buangnya atau asapnya dengan membuat kenalpot catalyzer itu berarti suaranya agak berkurang suara dia lebih halus dan asapnya dia lebih sedikit itu di tahun 2006 akhir dan kemudian Eric King berhenti produksi di tahun 2008 atau 2009 akhir oke cukup panjang juga ya sebenarnya perjalanannya dari 1983 sampai dengan 2008 berarti populasi di Indonesia pasti cukup banyak banget itu dan berarti salah satu motor legend juga dengan prank tank-tanknya itu Raja Jalanan oke lalu kita mau masuk sejak kapan nih Om Catur mulai menyukai motor yang mendapat julukan Raja Jalanan ini ya Pak Joko dan teman-teman awal saya suka Eric King itu di kisaran tahun baru baru sebenarnya ya di kisaran tahun 2010 jadi ceritanya di waktu itu itu Eric King di daerah saya di Jogja itu harga melampung tinggi banyak komunitas kemudian mulai apa Eric King sudah berhenti produksi tetapi peminannya sangat banyak nah kebetulan saya domisili di Jakarta di Jakarta waktu itu harga Eric King relatif rendah karena sudah tergantikan dengan motor-motor metik dan sebagainya nah kemudian saya mencoba untuk mencari beli satu dua ketiga kemudian saya kirim ke Jogja untuk dijual di Jogja itu ternyata hasilnya lumayan sangat besar dan laku sangat keras Pak Joko kemintaan dari daerah banyak ya betul Pak Joko itu pun ketika saya jual di Jogja itu pembelinya bukan hanya dari Jogja bahkan ada yang dari Malang datang langsung ke rumah ada dari Purwakarta datang ke rumah begitu memang peminannya ternyata sangat besar dan waktu itu juga itu banyak diburu adalah Eric King yang terakhir apa yang tahun 2006 sampai tahun 2008 tahun 2009 awal itu kenapa apa itu kelebihannya ada ya karena dia stoknya sedikit karena dia hanya produksi di tahun 2006 akhir sampai 2008 atau 2009 awal di tahun itu Pak Joko di tahun 2006 dan 2007 Eric King hanya mengeluarkan warna hitam dan biru di 2008 dan 2009 awal dia mengeluarkan hitam dan merah nah Eric King yang warna merah ini harganya luar biasa selangit ya harganya selangit dan tidak ada patokan walaupun nih sampai saat ini Eric King itu ternyata sekarang tidak ada harga standar ya hanya harga orang senang jadi kolektor-kolektor juga ya betul Pak Joko mulai itulah saya apa secara apa ya tidak sengaja ya saya suka sama Eric King nah dari situ sampai sekarang saya masih punya 2 unit ini motor saya sendiri yang biasa selalu saya pakai buat kerja harian ya Bekasi Jakarta ya saya di Bekasi Jakarta kerja kemudian yang di rumah ada satu tahun 2008 Eric King terakhir warna hitam sekarang kita masuk langsung yang ada di sampingnya Om Chatter nih jadi ini tipe apa tahun berapa lalu sejak kapan dimiliki yang ini selamat menikmati kemudian R.A. King saya ini R.A. King tahun 2004 Pak Joko tahun 2004 tahun 2004 kebetulan tadinya yang punya itu adalah teman saya teman kemudian dia lama gak gak pakai kan kemudian saya tanya lama juga saya memujuk dia Mungkin setengah tahun atau hampir satu tahun Jadi ini tangan kedua Di tahun 2004 itu dia keluar hanya dua model Warna hitam dan warna biru Dan yang biru itu listnya ada dua model Pak Joko Yang hitam listnya ada dua model Hitam list biru, kemudian hitam list hitam Oh iya iya Kebetulan motor saya ini bisa dibilang 90 sekian persen Hampir 100 persen original semuanya Hampir 100 persen original Semuanya masih original Yang tidak original adalah ini Ini tambahan Saya beli dari waktu pertama Teman saya itu memasang ini sebagai seperti pelindung Yang lain semuanya masih bawaan Jadi sekarang 2004 juga speedo sudah membulat ya Iya seperti itu Sama send ya Kondisi masih sangat normal Bisa dilihat tidak ada bocor oli Masih mulus Suara juga masih halus Peng-peng-peng ya Bisa nanti kalau teman-teman pengen tahu apa Suaranya nanti bisa kita coba dengarkan ya Oke siap-siap Eric King itu kalau dia memang sudah apa Mesinnya sudah oversize besar Ataupun ring shaker atau shakernya dia bermasalah Atau sudah aus Ya biasanya bunyinya akan berisik Ya kalau ini sih masih relatif menurut saya Masih relatif suaranya apa Masih cermih masih bagus Kenapa juga masih kering Pak Joko dan teman-teman Eric King itu mempunyai kapasitas 135 cc Dengan sistem 2 tak Jadi dia 2 tak itu menggunakan oli samping Pak Joko dan teman-teman Itu yang berbeda dengan motor secara umum Seperti Honda dan sebagainya Itu lah Jadi dia menggunakan oli samping Samping ya Iya Nanti bisa kita coba dengarkan bagaimana Suara dari mesin dan Kenal port Eric King milik saya ini Yang masih cukup bersih suaranya Wah selesai jukur Motor saya masih cukup standar Kita tadi juga bisa lihat Sekali bengkol dia langsung hidup Nah memang Eric King tidak ada stater Di sini memang tidak ada ya Dia hanya stater kaki ya Tuh suara mesin masih kering Kenal port juga masih kering Masih nyaring Kalau ngebol itu memang ciri khas juga ya Maaf gimana Pak Sekali ngebol itu ciri khas ya Jadi bukan benar Sebenarnya kalau kita dalam kondisi tidak kencang Atau motor seperti ini dia asap tidak terlalu banyak Oh iya 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 Ya dia akan mengeluarkan begitu asap ketika kita tarik Atau dalam kondisi agak kencang sih Ya iya 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 Ya teman-teman kita bisa coba ya Kita gas sedikit agak besar Supaya teman-teman tahu kondisi suaranya Kalau tidak ada suara menggelitik atau suara mesin kasar Mesinnya masih cukup halus Nampot juga masih standar Jadi nampot suaranya masih kering Masih nyaring Pak Joko dan teman-teman Nah tadi sudah bisa dilihat dari kondisi motor saya Kondisi motor saya ini secara keseluruhan masih bisa dibilang masih original Kemudian mesin juga masih tidak ada bocor-bocor oli Stock breaker semuanya masih bersih ya Tidak ada bocor kondisi ban Belakang masih sekitar 90%an lebih Depan mungkin sekitar 85%an lebih ya Nah secara keseluruhan motor masih sangat bagus Masih original Oke Untuk spare parts ini juga masih cukup banyak Pak Joko Oh jadi mudah ya perawatannya Karena spare parts gampang ya Spare parts banyak murah dan air-raking terkenal perawatannya sangat mudah Gampang simple juga ya Oke Om Cator mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang Yang apa pemakaian bahan bakarnya jenisnya apa mesti apa gitu Yang kedua tentang untuk tahun seperti ini tahun 24 kira-kira pajaknya kena berapa Silahkan Oke ya teman-teman dan juga coba ya Untuk konsumsi bahan bakar air-raking sih tidak masalah untuk mau pakai premium Pertalan Oh ya ya Yang penting dia disupport dengan oli samping ya Iya ya oli samping Kalau saya biasanya saya menggunakan oli samping kastrol gitu Nah untuk pajaknya tahun 2004 ini milik saya ini Dia pajaknya sekitar 100 ribu Ya 100 ribu Kemudian yang di tahun 2008 itu sekitar 100 ribu Sampir 110 ribu Gak terlalu tinggi sebenarnya ya Iya pajaknya Simple Perawatannya tadi gampang juga Sangat mudah Kemudian kalau di masalah kecepatan jangan ditanyalah ya Karena mungkin pasti kita semua tahu bahwa jual-jualan Motor si raja jalanan ya Iya raja jalanan Oke lalu kira-kira nih Om Catur Seandainya nih ada para pemirsa yang minat nih bahkan lebih jauh lagi pengen meminang motor ini kira-kira bisa atau enggak gimana silahkan Ya Pak Joko dan teman-teman Sebenarnya saya sayang untuk melepas Eric King Karena apa? Menjual itu mudah Saat ini ya Saat ini menjual Eric King itu mudah Bahkan ketika saya pakai motor ini saya itu dimana-mana sering ditanyain Kadang di lampu merah Kadang ketika saya sedang ke apa ke bank atau kemana Ketika di parkiran ketemu orang Mereka rata-rata banyak yang menanya kok masih ada motor Eric King yang kondisi seperti ini Kadang-kadang ada yang nanya dijual apa enggak Saya biasanya selalu menjawab Oh enggak dijual karena saya pakai untuk harian Nah kebetulan saya sekarang masih punya dua Eric King Ini tahun 2004 dan yang satu tahun 2008 2008 ya 2008 itu mungkin sudah 3 atau 4 tahun ini tidak saya pakai Memang saya hanya untuk koleksi aja Warna apa itu yang 2008? Panah hitam Ya di rumah hanya mungkin sepuluh sekali saya panasin seperti itu Tapi kalau memang ada teman-teman yang tertarik dengan motor Eric King saya ini Ya mungkin saya bisa berubah pikiran Kalau dari teman-teman ada yang berani mencapai di kisaran 25 juta Oh iya iya gitu-gitu Nah nanti kalau misalnya pengen tanya lebih lanjut Atau pengen melihat lebih dekat gitu Kira-kira menghubunginya kemana? Ke nomor berapa nih Om? Oke Kalau ada teman-teman yang tertarik Pengen apa mesinan motor saya Melanjutkan merawat Ataupun mungkin ingin bertanya tentang Eric King dan lain-lain Apa spesifikasi atau dan sebagainya Boleh WA ke saya di 0815 680 440 Oke sahabat semuanya Langsung saja menghubungi Om Catur Sudah ada nomornya Nanti juga akan kita berikan di deskripsi Untuk mempermudah buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih dekat Atau bahkan pengen langsung pengen meminang gitu ya Oke saya kira itu Terima kasih banyak Om Catur Pagi ini sudah bergabung kita Untuk sharing tentang salah satu koleksi motor Eric King nya nih Eric King tahun berapa nih Om? Eric King tahun 2004 Jadi warna? Warna hitam Dengan les biru ya Iya les biru Dan atas namanya atas nama saya sendiri Oke sip Pajaknya juga baru Pajak baru ya Pajak bulan berapa ini? Pajaknya baru bulan 6 Oh Sampai dengan bulan 6 tahun 2022 Oke Oke sahabat semuanya Itulah tadi review kita tentang Motor Yamaha Eric King tahun 2004 Milik Om Catur Semoga bermanfaat dan Sampai jumpa lagi Coy Semoga kesin Semoga Sampai jumpa lagi Bersambung Semoga Semoga